Dan yang berikut ini tentu saja juga kisah yang tidak kalah memberikan inspirasi untuk kita semua karena justru di tengah keterbatasan fisik, ini bukan lagi menjadi penghalang untuk dapat menggapai cita-cita dan juga menyalurkan kreativitas. Ini salut banget bagi sosok-sosok yang pantang menyerah, kekurangan justru dijadikan motivasi untuk lebih keras berusaha menjalani hidup. Ini seperti Jirno, seorang penyandang disabilitas di Banjar Negara Jawa Tengah yang sukses berbisnis pot dari limbah serabut kelapa. Iya, kita akan lihat nih bagaimana kegigihan dalam memproduksi pot-pot dari serabut kelapa dalam kayangan berikut ini. Inliners, buat yang baru memulai atau memang sudah lama punya hobi bercocok tanam, pasti akrab dengan yang namanya pot ya? Umumnya tempat untuk menanam ini terbuat dari bahan dasar tanah liat, semen, atau plastik. Namun di Banjar Negara Jawa Tengah, ada sebuah inovasi berupa kreasi pot yang terbuat dari limbah serabut kelapa. Mari kita kenalan dengan Jirno, seorang perajin yang berhasil menyulap limbah serabut kelapa, menjadi aneka kreasi pot bunga yang unik. Selain limbah serabut kelapa, digunakan juga kawat anyaman yang berfungsi sebagai kerangka pot. Begini cara buatnya. Kawat dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian dibentuk sesuai keinginan. Setelah kerangka pot selesai, isi dengan limbah serabut kelapa yang sudah disortir. Lalu padatkan menggunakan kayu supaya bisa memenuhi semua bagian kerangka. Proses selanjutnya adalah mengunci kerangka pot dengan cara mengaitkan ujung-ujung kawat. Gunanya agar serabut kelapa tidak menyebar atau terlepas. Nah, kalau sudah terkunci, berarti potnya sudah siap digunakan. Terbatasan fisik sama sekali tidak menyurutkan semangat perajin penyandang disabilitas ini untuk terus berkreasi. Terlebih saat pandemi seperti saat ini. Terbukti dari hasil kreativitas warga desa Kutawulu Banjarnegara ini mampu menembus pasar beberapa kota lain di Pulau Jawa. Ini kan pot dari pot sebut kelapa, bahannya dari pot sebut kelapa. Kalau harga Rp15.000, satu PCS ini. Itu kan ngerakit dulu ini mas kawatnya. Tapi kalau sudah jadi rakitan, satu hari bisa lah ngisi tepes itu Rp10.000-Rp9.000. Ini dikirim ke Jember, Boyolali, Ngawi, Cikarang, Karawang. Dalam sebulannya, pemasukan yang diperoleh dari hasil penjualan pot ini mencapai jutaan rupiah, Loinliners. Mantep banget, Kang. Aku salut sih dengan orang-orang seperti ini yang tidak menjadikan keterbatasan, entah itu fisik, atau kondisi finansial, atau latar belakang. Tidak menjadi penghalang untuk maju, ya kan? Dan aku yakin juga Inlaners juga seperti itu. Walaupun ada keterbatasan, ini tidak menghalangi kita untuk maju. Iya, makanya nih kita juga akan...